Jalan-jalan ke Jakarta lewat stasiun Pasar Turi berangkat pada tanggal 12 September 2024 hari Jumat Kita berangkat bareng-bareng berempat Budaris, Pak Zul, Lawyer, Ketua Asurban, Asosiasi Kasur dan Bantal Payani dan saya sendiri Perjalanan ke sana cukup memakan waktu yang lama dari rencana pukul 9.15 dan akan sampai ke pukul 17.15 Datang dari stasiun Gambir langsung ketemu dengan Monas Bisa lihat tuh Pak Yanni Nah untuk keliling kita pakai bajanya Asik bajanya dan tawar-tawar menawar satu bajanya kita kena Rp25.000 Jadi dua bajanya Rp50.000 Habis itu kita sampai kulineran di pusat makanan Padang Baru nyampe ke Reddors untuk tidur Harganya lumayan loh bisa turun kalau pakai aplikasi Jadi tinggal Rp21.000 kalau nggak pakai bisa sampai Rp300.000 lebih Jadi lumayan makasih Bang Zulfi bisa pakai aplikasi Reddors Kita bisa makan enak makan murah cuma Rp15.000 luntong sayur Nah selanjutnya dari Reddors di hari kedua di tanggal 13 Kita jalan-jalan menuju rumah konsultan Haki Bulusda Ini ada agak ke Jakarta Selatan sih Di sana kita banyak memperoleh pengetahuan tentang bagaimana Haki atas kekayaan intelektual harus dimiliki oleh para pengusaha UMKM Nah jalan-jalan berikutnya kita ke Stik Rp21.000 di Lipopuri Mall Di sini makanannya lumayan mahal tapi nggak apa-apa buat ini kan Buat pengalaman ya jadi sekali-sekali kita makan mewah ya di sini Harga makanannya sih es krim Rp30.000 saudara Kita pesen nasi goreng Rp30.000 juga Padahal di kaki lima biasanya kita cuma Rp12.000 Jalan-jalan nih Pak Yani Nah abis dari Lipo Mall Lipo Purimall Lipo Purimall Di sini sedang ada pembukaan Grand Opening Seven Kingdom Dari Nyusuri Kota Jakarta Hijaunya Kota Jakarta Bu Eh hijau loh Jakarta hijau loh saudara Hija loh hijau bener loh yang di sini Ada lagi yang agak hijau Yang belakang agak-agak yang aku lansia Pokoknya hari ini sangat bahagia sekali Itu adalah motivator The Legend of Motivator Indonesia Dan kita lanjut jalan-jalan Di depan Lipo Purimall Di gedung yang kita sorot ini Di sana makanan resto Dengan kelas di atas Rp30.000-Rp50.000an Kita jalan-jalannya ke kelas rakyat yang ada di sini Pas di seberang Lipo Ini gedung Lipo Purimall Dan kita ada di kelas rakyat Aku mau makan-makan di kelas rakyat aja Sesudah mencoba menikmati tadi di Lipo Kita pilih-pilih tempat Makan-makan apa ya Kayaknya tadi ada ketoprak deh Ini masih yang di belakangan Ini Mbak Dari sama Pak Zul Ada di depan aku Mereka sedang nyari-nyari makan di sini Akhirnya ketemu ketoprak atau kejat? Bang Dul Bang Zul kepengen coba beneran nih Masakan khas dari orang-orang Jakarta Ada ketoprak Kita lihat ya Akhirnya untuk harga rakyat Kita makan ketoprak Nah, ketoprak dulu Semuanya pada beli buku ketoprak perusahaan Makanan khas Jakarta dan kita les yang di sini Kelas rakyat Dari IPB ke Asra bisa masuk Lusai makan-makan Kita kembali dan hunting hotel Persiapan buat pulang Kita nginap satu malam Di hotel yang kita bisa lihat menara MNC Tuh Ini hotelnya Hotel Redor Masih tetap Redor Dengan harga price yang lumayan murah Paginya Kita sarapan di Wartek Kita ketemu dengan orang-orang yang makan di Wartek Bang Zul tetap tinggal di sini Di Jakarta Tapi kita bertiga pulang Naik agro-anggrek lagi Perjalanan pulang dari stasiun Gambir Menuju ke Pasruan Dengan rombongan Harvest Jumat 15 September 2024 Gambir ke Pasruan Dan terima kasih telah menonton Assalamualasi Terima kasih telah menonton Yang ini Men ante dinhan сказала temple Jumat Terima kasih telah menonton Dan tidak menonton